Halo teman-teman ketemu lagi di dadap kuning channel hari ini saya akan buat teriyaki ayam nah ini bahan-bahannya sudah saya siapkan antara lain sayuran yang sudah saya rebus ini isinya brokoli kembang kol wortel jagung muda ya teman-teman ini sudah direbus selanjutnya ini filet ayam ya bagian dada ini udah saya potong-potong juga ini bawang bombay udah saya potong-potong juga seperti ini temen-temen nah selanjutnya ini saus teriyaki seperti ini temen-temen ini udah saya buat terlebih dahulu sausnya selanjutnya kita proses untuk masak ayamnya kita proses masak teman-teman Hai pantas nah teman-teman kita proses untuk masak ayamnya teman-teman saya siapkan teflonnya nyalakan api ruangkan minyak sedikit aja teman-teman seperti ini ya teman-teman kita goyang-goyangkan biar merata minyaknya nah kita nunggu panas sebentar sebentar teman-teman ini minyak udah panas ya kita masukkan ayamnya seperti ini tahap ya teman-teman sudah kita balik permuaan yang diatasnya seperti ini teman-teman matang ya kita balik permuaan sepertinya teman-teman ya Nah kita kalau sudah agak matang kita bisa dibalik biar merata ya Nah kalau sudah kita matikan apinya kita masak sayurnya ya teman-teman kita nyalakan apinya minyak cocokan bawang putih atau bawang bumbay ya jadi teman-teman daduk sebentar sampai harum ya teman-teman sudah memasukkan sayur kita masukkan lada masukkan garam masukkan minyak salad oil sedikit masukkan saus tiram masukkan Nah dibuat teman-teman kita aduk teman-teman selesai sayurnya ya karena tadi udah direbus jadi cepet masaknya ini proses sudah mati ya teman-teman Nah teman-teman hasilnya seperti ini ya teman-teman Yang sudah dimasak ya Nah tadi untuk masaknya ayamnya kasih tepung sedikit ya Supaya tidak basah Nah seperti ini ya teman-teman Ayam teriakinya udah jadi Tuali sampingnya Nah ini sayurnya Nah seperti ini teman-teman masakannya Sudah jadi sudah selesai ini Hasilnya teman-teman Sudah menyaksikan Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua Dan selamat mencoba Terima kasih